Intro Beginilah suasana saat ratusan masyarakat Kabupaten Pandeglang melakukan pencairan dana bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah untuk pelaku usaha mikro yang terdampak COVID-19 di kantor cabang BRI Pandeglang. Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, para penerima bantuan saling berjaga jarak dan menggunakan masker sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Mehmed, salah seorang penerima bantuan, merasa senang dengan bantuan tersebut. Hal itu dikarenakan di masa pandemi, ia sebagai penjual garam sudah tidak memiliki modal untuk usahanya. Dengan adanya bantuan yang diterima, ia berharap dapat membantu keadaan ekonominya. Ini Pak, Bapak usaha apa sih Pak? Ini ngampas garam. Terus nanti ini uangnya buat di... Buat modal, tambah modal, tambah uang garam. Sebelumnya penghasilan Bapak itu sehari berapa? Paling Rp50.000. Dari data Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, sejumlah penerima yang diusulkan sebanyak 49.191 calon penerima. Akan tetapi untuk jumlah yang sudah menerima, pihak Dinas Kooperasi dan UMKM belum mengetahui data pastinya. Pihaknya meminta agar masyarakat yang belum mendaftar dan menerima BPUM segera mendaftar dikarenakan adanya penambahan kuota dari pihak Kementerian Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah. Nah sampai terakhir kemarin memang sedang dibuka lagi tambahan kuota dari Kementerian. Silahkan makanya ini tadi kalau Anda datangnya agak pagi, banyak masyarakat yang sedang dilajukan. Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM diluncurkan Presiden Joko Widodo pada September 2020 lalu. Bantuan ini dihususkan kepada masyarakat pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Ariel Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten.